Ledakan jumlah pendaftar baru di sekolah-sekolah negeri selalu terjadi setiap masa pendaftaran siswa baru. Para orang tua calon siswa biasanya lebih memilih mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri dibanding sekolah swasta yang notabene dinilai berbiaya yang lebih mahal. Polemik setiap tahunnya bagi para orang tua siswa untuk memasukkan anaknya ke sekolah jenjong berikut menjadi salah satu masalah yang tidak pernah selesai. Para orang tua calon siswa lebih memilih mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri daripada swasta yang dianggap cukup mengeluarkan biaya yang besar. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Sekolah SMP Kartini 1 Batam Safrudin menjelaskan, di sekolahnya persoalan biaya pendaftaran dan biaya buku menjadi hal kedua yang bisa diselesaikan dengan baik. Pihaknya kini mempermudah para orang tua yang akan mendaftarkan anak mereka masuk ke SMP Kartini 1 Batam dengan uang pendaftaran yang bisa dicicil selama 2 bulan dan uang buku bisa dicicil selama 1 tahun. Kita sebenarnya bukan orientasi uang, ingat ini Kartini kan Luit kan tahu sendiri, tidak boleh orientasi pada uang tetapi bagaimana membantu masyarakat yang kurang mampu juga gitu ya. Nah kemudian nanti ketika dia tahap kedua 4 juta 500, tahap ketiga 5 juta, itu aja. Terus dibayar bertahap. Jadi kalau misalnya masuk di tahap pertama, 4 juta, 4 juta tadi ya, 4 juta, itu dibayar beberapa kali gitu loh. Jadi nanti tinggal penyanyian orang tua sampai dalam 2 bulan itu selesai. 1 kalikah, 3 kali yang ingin diaduk oleh orang tua. Tetap kita berikan kemudahan kepada orang tua. Nah kemudian seperti uang buku dan sebagainya, uang buku itu dicicil selama 1 tahun. Jadi bisa sanggup bayar 25 ribu, 50 ribu, selama saja diatur. Jadi bukan langsung bayar kasih buku kan, itu dicicil. Buku-buku yang dibutuhkan oleh anak. Di samping dari buku-buku bantuan dari dana bos, kita juga punya. Ia juga menambahkan untuk buku-buku yang nantinya akan digunakan para siswa. Tidak semuanya harus dibeli. Pengelola SMP Kartini 1 Batam juga memiliki bantuan buku dari dana bos yang setiap tahunnya digunakan untuk para siswa mereka di sana. Demikian Alusius Andi Wardana melaporkan dari Batam.